kalau dari segi tampilan memang usah jaring yang pakai jubah tapi isinya sudah terinstal 30 bujus di dalamnya doangkan mudah-mudahan di Australia di wiosnya Edith Cowan University pasnya itu di daerahnya namanya Perth Perth itu di Western Australia jadi di barat dekat Bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ananda para juara ayah bunda dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini spesial Ustad Daring di Darul Inqilabi ini kedatangan satu tamu istimewa satu tamu yang sudah ditunggu-tunggu lama sama Ustad Daring sahabat lama tapi insya Allah akan menjadi sahabat yang kekal sampai di surga sebagaimana doa antum semua Ustad pernah nyampaikan di kesempatan di sekolah mengutip satu ayat di Al-Quran kalau salah mohon nanti dikoreksi ya Ustad agak lupa ayatnya yang pada intinya artinya adalah bahwa persahabatan, pertemanan, persaudaraan Al-Akhillah di hari kiamat nanti itu akan menjadi saling musuh bermusuhan kecuali kecuali persahabatan yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah berbicara tentang persahabatan yang dibangun atas dasar taqwa Alhamdulillah sekali Ustad sekarang kehadiran satu orang tokoh ya tokoh muda kita seorang kalau tidak berlebihan ini sebenarnya beliau ini adalah kalau di kita itu sudah cocok dipanggil alim minal ulema sudah cocok untuk dipanggil gus gitu kira-kira karena bagaimana tidak beliau ini sahabat dengan Ustad Daring dulu sudah 6 tahunan ya 6 tahunan di pondok modern Darussalam Gontor dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 pengabdian 1 tahun luar biasa sekali Ustad Daring melanjutkan studi di luar nah beliau ini masih melanjutkan studinya di Kawah Chandra di Muka di Gontor sana Masya Allah jadi guru sekaligus menjadi santri jadi banyak sekali ilmu dari beliau insya Allah yang akan kita gali malam ini dan spesialnya lagi nah ini dia luar biasanya dari pesantren tapi beliau ini melanjutkan lagi studinya jadi tidak berhenti ya cita-citanya itu sangat visioner sekali sangat besar jadi beliau melanjutkan studi ke negeri kangguru nah tahu ya semuanya ya negeri kangguru di Australia sana belajar melanjutkan studi di S2 di sana tetapi tentu karena memang orang pesantren doa barokah dari para kiai, para Ustadz dan tentu dari guru-guru dan orang tua beliau beliau selain belajar S2 di sana juga menjadi aktivis da'wah Islam menyampaikan Islam tanpa berpanjang lebar karena memang ini tamu gestarnya sudah berada di samping Ustadz kita sapa dulu nih ini sahabatnya Ustadz Daring Assalamualaikum Bro Brother Taufik kalau Ustadz panggilnya Bro ya yang lain panggilnya Ustadz Gus Imam wah gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ini mohon maaf ya teman-teman anak-anak dan semua yang menonton microphone-nya hanya ada satu jadi memang kita masih bersahaja gitu kira-kira ya setepik ya ini langsung saja tadi sudah disampaikan nih namanya Ustadz Taufik Muhammad Taufik Assalamualaikum Ustadz sekali lagi nih tadi kurang afdol nih salamnya dua kali sekarang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana dari segi jawaban saja logatnya ya terlihat memang beliau ini apa namanya kental bahasa Arabnya dan nanti Ustadz Daring akan bertanya beberapa hal mudah-mudahan bisa menginspirasi Antum semua Ustadz Taufik ini Ustadz jadi ini penonton murid-murid di Insantama dan tentu siapapun yang menonton sekarang di channel Youtube Daring Walid Rasdianto ya sementara namanya masih itu mungkin bertanya-tanya nih siapa nih Ustadz Taufik tadi walaupun sudah disampaikan sedikit kok dibilang guest star nih bagaimana gitu ya apa yang mau ditanyakan dari Ustadz Taufik ini Ustadz ingin tanya dulu yang pertama nih kan posisi terakhir beliau belajar dan sudah menyelesaikan S2 di di mana Ustadz? di Australia di Australia di Ustadznya Edith Cowan University pasnya itu di daerahnya namanya Perth 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 itu di Western Australia jadi di barat deket Bali sebenarnya oh deket Bali deket Bali oh deket Bali Alhamdulillah Ustadz Taufik mungkin ini bisa disampaikan monggo jendengan pakai saja saya pegang saja insyaallah kalau suaranya sedari ini memang cukup keras insyaallah bisa di dengar biar dipegang satu efek saja pertanyaan pertama nih jadi kita mau ngobrol santai saja ya santai tapi mudah-mudahan penuh dengan barokah gitu ya amin nah jadi gimana nih Ustadz Taufik dulu kan bisa punya cita-cita yang cukup besar Ustadz Taufik ini hafal kuran 30 juz ya Alhamdulillah Alhamdulillah agak deket set Alhamdulillah suaranya agak kecil ya insyaallah kalau dari segi tampilan memang Ustadz Daring yang pakai jubah tapi isinya Ustadz Taufik nih Masya Allah sudah terinstall 30 juz di dalamnya doang kan jangan dulu tawadu katanya hati-hati ya jangan-jangan ilmunya lebih tinggi yang sini subhanallah itu dia bagaimana nih Ustadz Taufik tadi kok kan kesibukan sangat luar biasa nih Ustadz Taufik ini kesibukan luar biasa jadi guru digontor 6 tahun terus lanjut kok bisa-bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz lalu lanjut ke Australia masih tetap hafal sampai sekarang dan bahasa Arab itu masih pancar bahasa Arabnya masih pancar Inggris apa lagi ya bagaimana nih Ustadz Taufik tips mungkin bisa atau bebas deh ya suar Taufik nih mau bicara Al-Quran atau apa yang pertama tentang Al-Quran dulu deh Alhamdulillah sebenarnya dari kecil itu sudah ada keterpanggilan sebenarnya dan Alhamdulillah keterbangan itu datang sendiri tanpa ada dorong orang tua karena lulus SD itu saya sendiri yang minta ke orang tua saya bapak ibu saya pengen pondok karena ketika itu ini reflect ya flashback kembali ini karena ketika itu saya melihat karena saya merasa kok saya mau dibawa ke gak bener sama temen saya saya ada merasa seperti itu gak tahu kenapa itu datang merasa seperti itu Allah wa'alam tapi pasti ada pasti dengan kontrol Allah pasti akhirnya saya dari SMP itu sudah pondok belum digontor masih di almunir dibesuki beliau pondoknya double jadi ini subhanallah banget ini dua sistem pendidikan yang berbeda yang saya alami ketika disana itu pondoknya pondok sistem pengajarannya salafi dalam artian adalah kitab kitab kuning beda sangat beda saya karena gontor itu sistem sistem modern pondok modern pondok modern meskipun kita juga punya kitab sebenarnya cuma dalam sistem pendidikan pengajarannya aja yang berbeda cuma isinya pasti sama yang mana disana metode pengajarannya sangat-sangat berbeda ketika saya ke gontor namun Alhamdulillahnya dengan disitu saya sudah mulai disitu kecintanya itu sudah ada karena belajar itu menurut saya yang pertama kali harus dalam diri kita hati kita itu cinta taruh love itu dulu dan hati dulu cinta dulu kalau cinta itu selalu ada kemanapun kalau sampai nggak kita ingat itu nggak mungkin manusia aja lah kita cinta kepada manusia cinta kepada orang tua kita kita ke Malang nggak mau bawa oleh-oleh itu nggak mungkin sini hati itu kayaknya gimana gitu kalau ilmu atau cinta kita kita taruhkan di ilmu taruh disini i love quran i love hadith i love islam in general of course cinta disini mau kemanapun kita pasti aja selalu this is the first time i have to do to do because of what? because i need it people semua orang manusia itu perlu cinta karena kenapa? they feel happy with love begitu islam itu they more than that gitu loh jadi dari situ awal saya cinta saya letakkan itu ketika itu dah cinta itu sudah taruh dalam hati saya entah kenapa karena cinta ini sudah semakin hari semakin tinggi ini semakin ingin saya itu untuk mempelajarinya untuk lebih bisa master on this dalam agama ini khususnya dalam Al-Quran itu semangat akhirnya muncul dimulai dari hati yang ada cinta terhadap itu akhirnya membentuk pola pikir saya untuk selalu i have to i have to disini terus jadi inilah yang akhirnya memotivasi badan saya untuk lebih semangat lagi mempelajari agama ini jadi Al-Quran itu di Al-Munir aja subhanallah yang lain katakan itu yang oh santai saja nanti masih ada 3 tahun lagi hati saya seakan-akan mengatakan no saya saya harus tak harus finish this year gak boleh sampai saya harus dari dari Al-Munir saya itu pasti masih haus karena saya merasa aduh kayak saya i need more saya pengen pengen lagi lagi kenapa kayak ngerasa haus sekali karena kecintaan tadi karena cinta tadi itu jadi tahu sedikit itu bukan malah membuat saya puas oh saya udah tahu ini oh enough enggak enggak i know this i know this i need more gitu loh kayak kayak orang lagi haus dikasih satu aqua itu gak cukup herson herson tadi ada jadi pas ketika itu aku bilang ke bapak saya mengontor kaget apa kok jauh bapak jangan udah di SMA sini aja enggak kalau saya enggak dikontor saya enggak mau kemana masya Allah masya Allah masya Allah saking saking nekat disitu bapak kata itu oh bilang orang tua kan mempertimbangkan ekonomi mempertimbangkan ini ini itu pasti ada pertimbangan itu saya meyakinkan orang tua saya saya bilang ke orang tua saya Masya Allah bapak kalau niat awal sudah untuk menuntut ilmu Allah jangan Natakut Allah jadi kalau cerita ini saya enggak soalnya enggak kuat sebenarnya lahライ karena Pak saya sendiri kita itu bilang tapi saya bilang Pak bismillah saya niat Pak dan saya akan semangat dan saya saya di awal sudah niat Bismillah ya Allah saya ini bukan untuk gaya-gayaan bukan untuk pamer karena institusinya gede atau enggak karena yr enggak Betul saya memang haus ilmu ini. Dan saya memang betul-betul pengen dapet ilmu plus barukahnya yang di sana. Dan saya ketika itu enggak mikir setelah seluruh diri gontor, saya pengen jadi apa, kerjaan saya apa, enggak ada. Yang penting cintanya pada ilmu dan keberkahan tadi. Ilmu dan keberkahan tadi. Ternyata ketika masuk gontor, kemantapan itu semakin dibentuk. Dibentuknya apa? Untuk tidak memikirkan apa yang akan Anda makan esok hari, apa yang akan kamu kerjakan ketika kamu lulus diri gontor, enggak usah mikir itu. Kenapa kok seperti itu? Letak tawakal yang paling atas atau level yang paling atas itu adalah apa? Ketika kita menggantungkan segalanya kepada Allah. Kan gitu? Jadi ketika kita... I love this thing, I perform this thing. So I teach this thing to people. I care people, I just teach them. I just guide them to do the best thing. That's impossible. Allah tidak memperhatikan kita atau menjaga kita. That's impossible. Oh, Allah is not looking, look at us and look for us or look after us. That's impossible. Karena kita itu mencintai apa yang Allah cintai. Karena saya pernah belajar tingkatan cinta sama rituat itu kan beda. Kadang-kadang kita itu hanya sekedar, oh, aku ingin mengejar rituatnya Allah. Well, aku beda. Aku ingin mengejar cintanya Allah. InsyaAllah. Karena kenapa? Karena kita harus ditimukan sama Allah. Tanpa kita minta, Allah sudah tahu itu dikasih kita. Para ambia enggak minta ditawarin sama Allah. Kalau kita kan masih di tahap, kita meminta. Mut'uli, aku. Kita kian nih. Terus bagaimana beda sama orang lain? Kan kita minta kepada Allah, kita tawakal. Kannya sekedar tawakal, oh tawakal. Tapi kita enggak ada, kita enggak menyuguri sesuatu kepada Allah. Itu juga enggak akan ada feedback ulang ceritanya. So what? Do the different thing. Masih ingat, saya dihati al-masqad guru kita, subhanallah. The great people don't do, Allah. The great people don't do different thing, but they do things differently. That exactly what in my mind. Saya selalu ngomong kepada muridya ma'at-ma'at saya yang agak di Perth itu. Di Perth? Saya bilang, Ibu-ibu sholat tahajud, iya. Ibu-ibu baca Qur'an, iya. Ibu puasa, iya. Tahu enggak ibu saya bilang? Di luar sana, itu banyak yang tahajud. Banyak yang puasa, saya bilang. Banyak yang lima waktu sholatnya itu, dalam waktu banyak. Sama enggak sekedar sama orang? Sama. Terus kita berdoa, ingin doa kita cepat dikabulkan. Terus kita sama dengan mereka. Setiap malamnya ada berapa ribu orang yang berdoa. So, Allah akan mengabulkan semua-semuanya. Belum tentu, saya bilang. Apa Allah melihatnya? Di mana yang paling banyak ngasihnya? Mana yang menyuguhkan paling banyak? Kalau mereka sholatnya dua rokat, kita tambahin empat rokat. Mereka sholatnya setiap hari sepuluh. Kita tambahin berapa? Seratus seribu setiap hari sehari. At least, saya bilang. Mereka istighfarnya, misalnya seratus. Kita seribu. Tambahkan. Kenapa? Biar kita ini mendapatkan cintanya Allah. Oh, ternyata anak ini. Nah, ini perlu catat ya, teman-teman. Tadi disampaikan, Satafik. Untuk mendapatkan cintanya Allah ya, Satafik. Betul. Kan kebanyakan juga nih. Sorry to say, Satafik. Kita potong sebentar nih. Banyak orang karena Satafik di luar sana. Oh, saya sholat. Sukjan, sukjan, sukjan. Tapi pengen dapat balasan dunia. Ini kan yang kurang tepat nih. Gimana Satafik ya? Kalau tadi para juara, teman-teman, pemirsa sekalian perhatikan keberikan yang terbaik untuk dapat cintanya Allah. Bukan urusan dunia ya, Satafik. Bukan. Cinta. Cintanya Allah yang diharapkan. Karena, kenapa? Kalau sudah kita beri tahap orang yang dicintai, itu pasti kita dikasih apa-apa yang betul-betul pas dan proper untuk kita. Terima kasih.